Intro Halo Youtuber, ketemu lagi bersama saya Prof. Sosongko Kali ini saya ada di Desa Kecamatan Selaung, tempatnya di Dusun Jaten Kita akan coba meliput tentang adanya 3 buah makam Yang di situ, konon tersebut sebagai makam Raja Terakhir Majapahit Seperti apa liputannya, ikuti terus video saya ini Tapi yang pasti, tetap pastikan Anda like, komen, subscribe Dan juga bagikan kalau Anda suka dengan video saya ini Dan juga tekan ikon lonceng agar Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali ada yang baru dari channel saya ini Ini adalah lokasi atau tempat di mana makam tersebut berada Berada di Dusun Jaten Wilayah lingkungan Ngasem, Desa Kecamatan Selaung Nah ini di pemakaman umum dan di tengah-tengahnya ada bangunan itu Karena orang menyebut tempat ini sebagai makam Ngasem atau kuburan Ngasem Baik sedulur, ini adalah penampaan makam-makam yang saya katakan tadi Ada di sisi selatan makam Ngasem Yang paling timur tertera tulisan Surawijaya Kemudian yang tengah Yang tengah ini tertulis Batara Keling Batara Keling Girindrawardana Diyah Ranawijaya Sementara yang Yang tengah-tengah Baratnya Ganggadara Brahmana Ganggadara Brahmana Sebagai mana yang kita ketahui Sebagai mana yang kita ketahui bahwa Girindrawardana Diyah Ranawijaya ini adalah raja terakhir Majapahit Yang bergedudukan di Daha Kediri Bagaimana kok ada makam yang ada di Selaung ini Sementara kalau kita ketahui bahwa mereka atau beliau-beliau ini adalah Orang-orang beragama siwa Buddha Siwa Buddha itu kalau sekarang katanya si Hindu Kita lihat Ini ada pelakat nama Batara Keling Girindrawardana Diyah Ranawijaya Sementara kalau melihat coraknya ini makamnya kan makam Islam ya mas Seperti ini Seperti ini Dan banyak Banyak kita temukan Bangkai ular Bangkai ular kecil-kecil Oh itulah Itu ada beberapa ular kecil yang mati Nah itu Terus kemudian yang itu juga kecil-kecil Melihat bekasnya ini sering juga nampaknya ada beberapa orang yang berjara ke sini Karena ini ada Ada apa Bekas-bekas bunga itu ya Bekas bunga untuk nyekar kemudian juga ada Dupa Nah yang ini juga Yang disini juga Ada tiga ternyata apakah penjaganya atau gimana kita tidak Tidak tahu dan kita akan ikuti salah satu teman saya akan mencoba melakukan ritual komunikasi dengan Siapa gerangan Yang ada di Tempat ini Atau yang mengguni Tempat ini Ini teman saya ini Mas Pujo Mas Pujo Mas Edy Beliau berdua ini adalah praktisi spiritual Spiritualis muda di kawasan Ponorogo Ketua dan Sekretaris Pak Guyipan Sabdowarok Ponorogo Ketua dan Sekretaris Pak Guyipan Sabdowarok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik ini Beliau berdua ini sudah selesai melakukan meditasi dan kita akan coba ngobrol dengan Beliau berdua apa yang dirasakan dan juga apa yang dilihat di tempat situs ini Untuk Pak Pujo apa yang ingin jalan rasakan ketika berkomunikasi dengan Jadi begini Untuk beliau yang intinya menampak tilas di daerah sini Dan begini menampak tilas sampai sekarang energi beliau masih ada di sekitaran sini Dan begini menampak tilas di daerah sini Dan begini karena untuk apa istilahnya untuk yang mengurus Sebenarnya kurang merawat kurang ada yang merawat di daerah sini Agak mulai halus dan mulai semakin menipis Jadi untuk ini saya monggo tadi yang melihat acara ini tolong dirawat dan jaga Karena ini adalah peninggalan sejarah dan kita tidak boleh melupakan sejarah Kasihan beliau yang dulu sudah dapat dari daerah sini Terima kasih Kalau kalau ini lebih kan bangunannya kan makam ya Pak Pujo ini Bangunannya makam tapi yang jalan rasakan ini sebenarnya makam atau petilasan Petilasan Jadi intinya apa dikasih curah makam begini Intinya biar orang-orang tidak mempunyai perilaku Karena kalau di makam kan kita gangguhnya Ya oke oke Etikanya kan agak Jadi itulah Oke 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 youtuber jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh dua saudara kita spiritualis dari Sabto Waropono Rogo Bahwa yang di tempat ini bukan makam ya bukan makam Tapi petilasan dari Batara Keling Girindra Wardana Jiyah Rana Wijaya dan juga Ganggadara Brahmana Apakah beliau ini Sabto Palon dan Bro Wijaya Kita juga tidak tahu Kita semoga saja ke depan ada penelitian yang lebih mendetail Agar kita sebagai generasi muda bisa lebih mengetahui apa yang tersimpan di makam ngasem selawung ini Yuk terima kasih Terima kasih Terima kasih